Intro Pemirsa, sebanyak 3 unit kapal patroli cepat produksi dalam negeri diresemikan Kepala Staff Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Ades Supandi Persemian dilakukan di Dermaga Batu Ampar, Selasa Siang Tiga kapal ini diberi nama KRI Tatihu 853, KRI Layaran 854, dan KRI Madidihang 855 Persemian dan pengukuan ditandai dengan upacara Ketiga kapal patroli cepat ini hasil produksi dalam negeri dan telah membuktikan bahwa industri pertahanan memiliki kemampuan untuk mendukung program pemerintah sekaligus membangun kemandirian nasional bidang teknologi pengembangan alustista TNI Beberapa kemampuan ketiga kapal ini diantaranya mampu melaksanakan peperangan anti kapal permukaan peperangan anti udara, operasi patroli laut, dan operasi SAR Selain itu nama Tatihu, Layaran, dan Madidihang diambil dari nama-nama ikan yang ada di Indonesia Ketikanya dikenal sebagai perenang cepat dan gesit di laut sehingga diharapkan mampu bermanuver dengan cepat dan gesit dalam mengemban tugas menjaga kedaulatan Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal Laksamana, TNI Adi Supandi mengatakan hingga tahun 2017 ini TNI sudah mempunyai 30 kapal perang yang semuanya dibuat di Indonesia Kita dulu banyak terima imba ya, tapi sekarang kita bangun sendiri Nah ini juga kebangkitan daripada ikusi dalam negeri Di Bantam maupun Jakarta, Jumat, dan Surabaya Sudah bisa membangun nampak kapal patroli cepat Nah kita harapkan, seperti yang saya pegang tadi Tiga kapal KRI ini akan dikirim untuk memperkuat armada timur Diharapkan kehadiran tiga kapal KRI ini bisa semakin memperkuat armada laut di Indonesia Dari Bantam, Gusti Inusa, MNC Media melaporkan